Dengan menerapkan trik dan tips baru ini Gurem atau kutu ayam langsung mati Gak menyerangkan dangdan ayam kita lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang sih, tingkat kematian yang diakibatkan Gurem atau kutu ayam ini sedikit sekali Tapi keberadaannya sangat merugikan peternak ayam Maka dari itu, Bang Uhoy akan berbagi trik dan tips baru Yaitu cara basmi gurem di kandang ayam Terbaik dan terbukti ampuh Hanya di channel peternak Uhuy Baik bahan yang dibutuhkan yaitu daun siri secukupnya Lalu obat nyamuk semprot merah apa saja Ini untuk basmi gurem di kandang kita Yang berikutnya yaitu risotin Seperti ini Fungsinya untuk membunuh gurem yang ada di ayam-ayam kita Ini aman untuk ayam dan ampuh basmi gurem Yang menyerang ayam kita Pertama-tama kita iris-iris daun sirih Yang sudah kita siapkan Seperti ini ya sahabat Uhuy Nah, kalau sudah selesai Sekarang kita tinggal remas-remas aja daun sirihnya Untuk mengeluarkan aroma yang lebih kuat Yuk, diremas-remas dulu ya Kemudian kita bersihkan dan buang kotoran ayamnya Karena gurem tidak suka di tempat yang bersih Lalu kita tinggal semprot alas atau lantai kandangnya Menggunakan obat nyamuk semprot Ingat ya, yang disemprot alas kandangnya aja Nah, kalau sudah disemprot Sekarang kita taburkan irisan daun sirihnya Ke lantai kandang Seperti ini Aroma dari daun sirih ini Sangat tidak disukai oleh gurem atau kutu ayam Sekarang kita basmi gurem yang menyerang ayam kita Menggunakan risotin Caranya kita campurkan setengah Atau satu tutup botol risotin Dengan satu liter air Atau alat semprot ini diisi full aja Kemudian kita langsung semprotkan aja ke ayam kita Yang diserang gurem atau kutu ayam Seperti ini ya Ingat, bagian kepalanya jangan disemprot Semprotkan ke seluruh badan ayam aja Nah, kalian bisa lihat ya sahabat Uhuy Guremnya langsung mati Bintik-bintik kecil itu guremnya ya Gak bergerak karena wis mati Kalau yang ini masih mabuk Belum mati ya sahabat Uhuy Dia masuk tuh ke bulu ayamnya Yuk disemprot lagi agar seluruh guremnya mati Setelah selesai tinggal nunggu satu jam aja Agar guremnya keluar dan mati semua Langkah yang terakhir tinggal bilas aja dengan air mengalir Jangan pakai spon ya Agar gurem bersih dari ayam ikut air yang mengalir Dengan menerapkan trik dan tips baru ini Gurem atau kutu ayam langsung mati Gak menyerangkan dang dan ayam kita lagi Gimana? Uhuy kan? Yang punya cara lain Bisa menambahkan di kolom komentar ya Terima kasih Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya Hanya di channel Peternak Pinter Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Ini dia cara meracik pakan Agar cepat besar dan tinggi Ditonton juga ya Salam satu hobi dan Uhuy Yuk